Gregorius Ronald Tanur, anak mantan anggota DPR RI terdakwa kasus tewasnya Dini Sera Afrianti, akhirnya difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu Siang. Dalam sidang di Ruang Cakra, Majelis Hakim yang diketuai Erintuah Damanik memutuskan pria 32 tahun tidak terbukti bersalah. Sebagaimana pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP. Dan memerintahkan agar Ronald Tanur dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan haknya. Tuhan yang buktikan yang benar. Terima kasih. Sudah ditahan begitu lama, agak mungkin upaya hukum melakukan tugatan. Semua saya serahkan pada kuasa hukum aja. Memang faktanya dari awal, kejadian ini tidak ada satupun orang yang tahu, yang melihat peristiwa. Kalau itu ada kejadian pembunuhan atau penganiayaan, itu tidak ada yang tahu. Termasuk CCTV? CCTV pun itu yang ada, tidak ada menjelaskan bahwa dia itu terlindas atau dia ditaprak, tidak ada. Gambarnya karena dia hanya mobil yang lewat saja. Jadi tidak ada. Jadi CCTV yang dianggap sebagai petunjuk itu pun juga dia menggambarkan mana ada korban terlindas, mana tertarpa juga tidak ada. Sementara menanggapi putusan jaksa penuntut umum mengatakan akan pikir-pikir atas vonis bebas tersebut. Sebagai mana diketahui, Gregorius Ronald Tanur dipidanakan setelah tewasnya Dini Sera Afrianti, usai keduanya karaoke di Black Hole KTV di Klan Mark Surabaya Oktober 2023 lalu. Ronald yang juga kekasih korban diserat ke meja hukum, ia didakwa atas hilangnya nyawa kekasihnya tersebut. Julie Susanto, JTV